Hei, hei, asyik Asyik, hei Cha, cha, cha Ha, ha Kenapa itu berkah? Hahaha Selamat sore semua Asyik Goyang ya Bianti rumah Bianti posan Bianti warung Goyang dulu Asyik Hei, hei, hei 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 Hei, hei Hei, hei, hei Hei, 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 hei Hei, hei Hei, hei, hei Asyik Asyik Hei 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 Yay verder tem Kasihan Lagi-lagi Dulu kau janji bahwa berlian untukku Sehari makan, sehari pun tak tentu Kau bilang inilah, kau bilang itulah Bosan dengan alasanmu Kau pikir hidup ini cuma makan batu Kau pikir tanahku tak butuh susu Susu yang inilah, susu yang itulah Susu yang inilah, susu yang ikulah Susu yang inilah, susu yang ikulah Susu yang inilah, susu yang ikulah Susu yang inilah, susu yang inilah Susu yang inilah, susu yang ikulah Susu yang inilah, susu yang inilah Susu yang inilah, susu yang inilah Susu yang inilah, susu yang inilah Kalau mau nyanyi lebih banyak bisa nonton Ambiar dan Brownies ya. Ada tempatnya masing-masing ya. Karena hanya kita yang bisa mengalahkan boy band-boy band Korea ya. Karena kalau boy band Korea itu terarah, kita berempat gak terarah. Kalau kita punya arah masing-masing. Bener. Maaf sebelumnya. Ini mumpung masih hangat dan hot. Ini oke jangan lupa nanti ada quiz ya. Apa sih usul ngingetin quiz? Oke. Mati. Ini kan baru pembukaan dong. Repot sendiri jadi dari tadi. Bakal ada quiz nanti di akhir acara ya. Tapi banyak banget netizen dan yang lainnya pengen tau. Coba setelah pulang dari ketawa itu berkah. Apa kelanjutan dari Nasar dan Desirat Nasar? Ohhhh. Ada yang berpung-abung. Kan kata Tedesi kan kemarin bilangnya aku belum dapet nomornya. Kan aku ketemu Tedesi baru dua kali. Emang gua kasih nomor Tepo nya Desirat Nasar ini gua punya. Maaf? Gua punya. Kemarin kita tukeran, kita whatsappan. Udah dapet. Alhamdulillah. Karena kan aku ketemu Tedesi di pagi-pagi ember sekali. Ya. Waktu puasa sekali. Puasa di sini ada. Nah kemarin aku bilang Ted nomor Tete berapa. Baru dikasih kemarin. Baru dikasih Ted. Aku baru minta. Oh baru minta. Berarti jangan manggil Tete dong. Apa dong? Panggilannya Nci kali ya. Eci Anacari. Oh dikasih. Eci. Eci Ratna Cari. Ya engga. Bukan. Agak candil ya. Kan baru ketemu lagi. Ada nomernya jangan-jangan dihapus ya gue. Hei ada nomer baru. Hei ada nomer baru. Hei ada nomer baru kan. Belum tau ya. Pantesan gue. Hei. Jangan kasih AA. Jangan kasih AA. Hei. Kasian. Rapir kasih nomer manager ya. Oh kerjaan kali ya. Terus terus terus. Nah aku tuh baru mau memberanikan diri. Nanti kapan atau hari ini atau besok. Aku mau ngajak ngopi. Oh my god. Tapi responnya. Gajak ngopi ya. Responnya gimana respon TDC nya? Klippon lu mana? Gak pake klipon ya. Gak pake. Gak pake. Gimana respon TDC nya? Belum. Aku belum nanya cuma selamat istirahat ya gini ya. Kamu semoga sehat selalu. Hei. Gue gak senang sama lu ya. Bro. Lu jangan GR bro. Lu paling mau ngajak ngopi. Oh iya. Nanti dikabarin ya. Engga. Kita liat nanti ya. Coba ayo. Taruhan. Taruhan. Ayo. Ya ini kalo lu bisa bener-bener sama Desi Ratasari. Berdua ngopi atau makan. Lu foto udah. Oke. Lu kini-kini. Gua mau ngelakuin apa aja buat lu. Ayo. Gini. Gini ya. Kalo aku bisa ngopi sama TDC Beneran. Rorois A buat aku. Jangan mau emang. Kamu mau ngelakuin apa aja buat aku. Kata lu. Hei. Ngelakuin sama minta beda. Ya. Atau nya pake etan. Lu ya aja. Karena gue banyak yang gue kasih tau ke lu. Apa yang dia lakuin. Udah. Ya. Karena ngopi. Ya sekarang kalo lu bisa ngajak TDC ngopi. Dia mau ngelakuin apa aja yang lu suruh. Lu udah. Gue tau perintah untuk dia. Oke. Udah ada bawangnya. Udah. Sampai ada tenggang waktunya dong. Berapa lama lu bisa ngajakin Desi Rantasannya. Nanti sekarang di WA kalo besok oke. Besok gak ya. Ya. Ini. Ini baru BST. Ini keren nih. Tetetetetetetet. Iya kan masa tiba-tiba kemarin pulang langsung ngajakkan. Gak mungkin. Iya. Semua butuh proses kan. Proses lu biasa nanti apa aja yang ngajak TDC. Kaget. Iya. Karena kalo mau ada sesuatu kan ya pelan-pelan dulu. Tapi jujur. Kemarin pas ada Desi Rantasari lu deg-degan gak? Deg-degan pasti. Karena kan. Bagaimanapun. Enggak maksudnya gini deg-degan. Karena sebelumnya kan belum pernah begitu banget. Intens gitu ya. Ya mudah-mudahan. Mau aja lu diajak ngopi lah gitu. Oke. Diam. Sekarang gini ya. Siapa tau Desi Rantasari nonton. Atau mungkin ada fans. Atau semua. Apa fanbase kalian namanya? Ada Nasi. Ada Desar. Desi Nasi. Desar. Desar. Nanti kan mereka kan potong adegan ini ya kan. Mereka kasih gambarnya ke TDC pasti nyampe. Atau gak ke Naswa ya. Ada lagu gak buat Teteh kalo lagi nonton sekarang. T GIS. Mana pernah ku tahu. Jatuh cinta padamu. ES мало tau. T amen. Hanya. ini sang. S oscillation Mia. Terima kasih. Ini aja, karena kamu butuh persiapan khusus buat ngajak ngopi itu Desi, kita harus ngobrol-ngobrol doang sama ahlinya. Ben, kok gue masih punya nomer telepon Desi rata saya yang lama, dia udah punya yang baru. Udah, 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 udah. Ibaratnya kalau masa lalu kelaut aja deh. Sekarang kita punya bintang tamu ya. Ini bintang tamu kita adalah pasangan yang hubungannya pernah kandas. Ya, dan kita pertemukan di ketawa itu berkah hari ini ya. Ini bener-bener mereka dipertemukan apakah memang mereka ingin bersatu atau lebih ke ada kebutuhan ya. Itu gak tahu. Soalnya yang satu gila-gila kes, ngerti gak? Eh, yang satu apa? Gila-gila apa? Gila-gila kes. Gila-gila kes. Kes. Yang satu. Kalau gak kes gak mau dateng, ngerti gak? Eh, tapi katanya gue ketemu ini di ruang MACA. Katanya ini yang cewek main cowok, yang ceweknya masih mau, yang cowoknya udah gak mau. Siapa yang cowoknya? Iya, cowoknya udah gak mau. Gila-gila. Halo, Shay. Halo, Shay. Boleh silahkan duduk, Shay. Oh iya, siap. Duduk, ya. Aduh, enak banget ya. Dari depan, berbicara. Dari belakang kayak siapa coba? Kayak siapa? Wah, Anissa Bahar nih. Anissa Bahar. Hei, ini kalian dateng bersamaan, iya kan? Ini udah pernah satu frame lagi belum sih? Belum. Belum ya? Belum ya? Belum. Ben ini gue gak tau. Aku juga gak tau, gak dikasih tau. Makanya tadi pas aku dateng, siapa sih? Kayak gue kenal. Dia. Gak tau gak kenal. Ah, bener. Apa? Terakhir komunikasi lu kapan sama dia? Belama. Bulan Maret ya? Yang lu terakhir marah kan sama dia kan? Iya. Lu mau ngomong apa terakhir sama dia? Yang marah? Yang marah? Iya, yang marah. Yang tadi yang WA-nya lu liatin sama gue. Lu kan liatin sama gue. Iya, iya. Dia marah sama dia. Ngapain sih dinaikin berita itu orang kita gak balikkan juga? Gue bertuk. Iya kan dia? Aku terkesasi. Karena dia gak mau gue ngomong-ngomong sama dia. Eh, Kung-Kung. Lu malu kali orang lu gak balikkan lu naik. Ngapain ngasih berita lu naik? Sebenernya sih gue ngomong-ngomong gitu. Dia dikeluarin chatnya. Dia gak boleh, maksudnya diem-diem aja. Tapi... Tapi emang balikkan, ternyata balikkan? Gak jadi akhirnya. Gak jadi? Emang gak balikkan? Karena gue... Hah, gak balikkan lu. Ini gak balikkan. Ini gak balikkan. Gak balikkan. Gak balikkan. Gak balikkan. Gak balikkan bagaimana? Ada chatnya ya? Gak ada. Oh yaudah ntar gue unjukin, biarin aja. Gak. Gue mau ngalah aja. Kayaknya Gali gak mau balikkan karena Gali udah ada yang lain. Kalau udah ada yang lain iya. Tapi dia punya planning nanti di bulan April, awal April mungkin kita bisa kembali lagi. Nah dia tuh gak suka gue ngomong di media bahwa gue mau CLBK tuh gak boleh sama dia. Maka dia marah-marahin gue. Malah gue dibilang pansos sama dia. Oh iya. Dia rating gue tinggi banget. Rating gue tinggi banget kan? Gak. Hei. Oh lu dibilang pansos sama dia? Iya gak salah dia. Jadi lu berdua tuh saling ngerasa lu nebeng sama gue. Lu pada ngerasa begitu kali ya? Gue gak ngapain. Gue sih gak pernah bilang kalau gue ngerasa begitu. Tapi dia gituin gue ada chatnya kamu cuma pansos aja. Mungkin mau launching lagu kamu halalin aku. Akhirnya kan gue marah kan waktu itu. Gue cerita di MOP tuh eksklusif gitu. Iya betul. Iya betul. Gue marah. Eh ngomong aja nih. Eh eh. Ini eksklusif. Di channel lu di MOP. Eksklusif. Yang nonton banyak gak? Gak banyak. Sekarang jangan kita berantem dulu. Ada tayangan mau kita baca. Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Aduh. Bahaya. 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 Barbie ku malasari ngaku-ngaku banyak yang mau ngelamar dia loh. Aduh paling cantik deh Kak Barbie. Aduh. Bingung banget gak sih. Kalau sekarang ini. Yang ada. Banyak banget. Kalau cowok. Beberapa orang yang mau ngelamar saya. Tapi ya mungkin galau. Kalau yang lama ngajak balik juga. Kira-kira. mana menurut saya yang terbaik. Yang balik atau yang lama. Eks. Tapi kok masih sebut mantan sih. Maksudnya mau balikan sama Kak Galih nih. Hahaha. Kak Bensu Arafi. Just tanyain dong. Hahaha. Hahaha. Ini. Saya mau kasih satu pertanyaan. Nanti akan dihitung sama Rafi. Satu, dua, tiga. Jawabannya iya dan tidak. Gini. Jawabannya tunjuk-tunjukkan aja. Nah ini satu pertanyaan tambahan dulu sebentar ya. Oke. Jadi kalian. Akan ada kemungkinan balikan lagi atau enggak. Tunggu dihitung sampe tiga. Ya. Kasih jawabannya iya atau tidak ya. Iya sama tindanya barengan ya. Apa-apa dari aku. Balikan lagi atau tidak. Satu, dua, tiga. Enggak. Hah. Kok beda sih sama offer tadi. Ih ngomongin gue. Enggak. 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 Lu beda lu ngomongin lu. Aku tadinya mau balikan. Tapi dia gak suka karena aku ngomong di media. Ya gimana gue tiap hari lu wajar. Tapi. Nih jujur. Dari hati masih cinta masih sayang. Ya kalau sayang. Ya kalau gue mah gak mau nafik dari lu sayang ya pastilah. Masih sayang. Sayang pasti. Gue gak mau nafik. Kalau dia kan mau nafik ya silahkan nanya. Dia gak coba tanya. Munaro dia Munaro. Ya gak. Itu hatinya dong. Galik. Kalau kamu masih sayang gak sebenarnya? Kalau dulu sih iya. Dulu gak. Sekarang gak. Baru ditanyanya. Udah biasanya udah kayak temen aja. Masa. Oh iya baiklah. Ya udah gini. Gini gini gini. Oke banyak komentar dari netizen yang akan dibahas sama dua sosok yang satu ini. Sama dua sosok ini ya. Iya. Kita panggil ini dia. Akang dari Abang. Biasa kita mau memberitakan dan menyampaikan ada netizen-netizennya. Betul. Dan sebelum. Kita membahas dua sosok ini. Ada berita yang sedang viral. Di mana? 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 Bahaya. 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 Viral. Beredar video King Pass yang ingin melupakan masa lalunya. Nah aku denger-dengar katanya Faz sendiri tuh gak mau ngobrolin tentang masa lalu Mami. Betul. Apa alasannya Faz? Memang gak mau aja gak mau liat Mami sedih. Gak mau liat Mami nangis. Pokoknya masa lalunya ditinggalin aja. Oke. Aduh gimana sih itu Kak Gali? Tapi 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 tapi. Beberapa waktu ini Gali sering banget memposting foto King Faas dengan menuliskan caption menyentuh di Instagramnya loh. Aduh apa maksud tujuannya sih? Karena kangen atau karena King Faas lagi jadi idaman semua orang ya? Aduh. 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 Jangan suka begitu gak boleh punya pikiran negatif. Jangan suka bilang pansos-pansos. Itu anak kecil masa mau pansos sama bapaknya. Bapaknya yang pansos sama anaknya. Bapaknya yang pansos sama anaknya. Anaknya kan lagi happening sekarang. Ya lebih-lebih lagi bapaknya pansos sama anaknya. Kan yang duluan jadi artis bapaknya. Sekarang kenapa gak dari dulu posting. Kalau emang sayang beneran posting terus samperin terus napkahin terus ketemu gitu. Ya kan gak bisa diposting kan sempet masuk di polisi dulu. Udah. 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 Emangnya tapi bentar lo nanya. Emang kalau di sonde gak bisa megang handphone ya? Gak bisa makanya lu sekali-sekali cobain masuk. Udah. 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 Udah kalo lu masuk kasih tau gue. Udah. Udah gak mau gak mau. Oke sekarang biarkan Gali jawab dulu. Gali. Ya. Itu tadi katanya abang ya. Kata abang katanya. Jangan-jangan bapaknya pansos coba dijawab dari Gali. Enggak sih sebenernya sih. Emang itu kan awalnya emang aku kangen. Dan aku media aku untuk mencerahkan itu semua ya. Lewat media sosial aku, lewat Instagram. Nah ternyata disitu sambutan dari netizen ada pro dan kontra. Ada yang pro, ada yang kontra. Hei kalau dari dulu lu pro kontra terus deh. Bagus deh. Hidupnya tuh harus. Masih mending sih Gali pro kontra. Ini kontra gak? Hahaha. Maaf ya Api. Dia bukan kontra. Api. Nyanyi dengan dislike terbanyak. Terus. Raku dislike. Oke terus. Nah dari yang aku tulis puisi itu. Muncullah banyak banget berita-berita yang lain. Berita-berita yang lama diungkit kembali. Yang akhirnya ada beberapa podcast yang mengundang aku dan mengundang dia juga gitu. Mengundang dari sisi sana juga. Karena kalau media memang harus berimbang ya. Iya. Jadi ada dari dua sisi sebenernya. Boleh satu aja. Iya betul. Oke. Nah kalau tadi. Iya. Enggak. Kalau tadi tadi apa lagi tadi lu? Abang. Ejel. Ejel. Meris dong. Terus ditanya. Katanya kata abang tadi ya. Katanya waktu kemarin-kemarin kenapa gak upload. Baru sekarang uploadnya gitu kan. Kok kata abang kan dari kamu juga ngomong begitu kan tadi kan. Hahaha. Suka nyari aman deh. Tadi barusan kan lu ngomong. Iya tapi kan abang yang ngomong. Setiap pertanyaan harus dijawab dulu. Gitu. Hahaha. Tapi jangan bilang abang. Saya takutnya abang yang dihujat sama netizen dari kamu juga gitu. Hei. 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 Oh. Abang takut dihujat netizen? Ya nanggung amat Anwar. Hidupmu. 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 Ini memang part lu. Kaleng. Iya. Cuman mental aku tuh gak kuat. Setiap ulang dari sini. Seribu. Dm tuh dateng. Eh jangan dong. Masih diganti. Ganti aja sama gua. Iya enak aja. Atau gak apa-apa. Ntar kapan-kapan aku yang kontra. Iya. Aku aja yang kontra dia. Ya karena prinses Nabati lebih bagus. Iya Nabati. Jangan dong. Kemarin. Kemarin sama itu. Sama karitega. Masih sama inses Nabati. Coba berisik ya. Gak lu omongan lu mau dijawab gak? Oh iya gimana tuh. Pantos ya. Udah di, Pantos udah dijawab tadi. Udah dijawab. Udah. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Berita kamu. Beritanya kenapa baru diapot-apot sekarang. Yang kedua. Kan pertanyaan harus jawab. Anaknya usia berapa sekarang? Udah sepuluh. Sepuluh. Kenapa dari gak usia setahun, dua tahun, tiga tahun kamu update terus? Ada kok. Emang ada? Ada sebelumnya. Tapi gak keliatan baru sekarang. Ada. Ada sebelumnya. Cuma karena pada saat itu pernah aku bersihin semua ya. Duh dibersihin. Duh dibersihin. Berarti kamu gak mau ngakuin anak kamu. Kok dibersihin? Ngakuin. Dibersihin. Udah, 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 udah. Lanjut. Ada di akhirnya. Lanjut berita. Nama orang suka bebenah kali. Hei. Gue pengen dengerin deh. Berita selanjutnya ini lu cinta lunani. Baik-baik aja. Berita yang satu ini sebenernya agak berat ya. Lu cinta. Ini ceweknya Pinocchio. Aduh Ben. Mbak Raffi. Sebenernya berita yang satu ini biasa-biasa aja gak bakal naik juga sih ya. Maksudnya? Ya. Karena. Ya coba liat dulu apa baru. Bapaknya begitu lu. Aku coba beritanya. Coba liat dulu aja beritanya kayak gimana. Aduh malas deh yang bahasnya. Mana sih beritanya. Aduh. Check it out. Aduh Mbak Barbie. Operasi mulu deh. Mana yang terakhir pake tulang rawan kuping lagi? Kurangnya apa sih? Perasaan kok gak ada ya bedanya ya? Sama-sama serem. Hahaha. Tapi, 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 tapi. Komentar netizen emang suka bener ya sobat? Hahaha. Akang abang. Just deh ditanyain pendapatnya. Jalen. Jalen. Ini. Ini. Jali nanya orangnya. Ini orangnya Jalen. Oh ini. Oh ini. Oh ini. Oh ini. Coba-coba. Coba-coba ulang. Ini di operasi kademu. Gak ada bedanya kok tetep serem nih. Hahaha. Hahaha. Emangnya itu. Ayo kater. Habisi kater. Emangnya kura-kura ninja. Serem. Apanya yang serem kan sekarang lebih sexy. Ayo. Sekarang kalo ngatain. Hei. Hei. Ini yang suka ngatain artis pake akun telur nih. Akun telur. Akun telur. Akun telur. Akun fake. Apa lu ngatain dia. Kau Barbie. Iya. Kau makan sarang sih. Tapi. Tapi ya. Itu Dini itu perwakilan retijen dan emang bener ya. Ya. Dia operasi. Operasi dia dulu tapi gak ada berubahnya. Apa jangan-jangan operasi itu hasil endorse ya. Hei. Operasi gue ini hampir 100 juta tau gak. Tuh. Gak ada di gini yang mau endorse 100 juta. Gak boleh begitu apa. Hampir berapa? 100 juta. Hampir. 100 juta. Anwar benang berapa kemarin? Pake layangan. Hei. Anwar benang ya 20-an ya. Tapi. Barter instastory ya. Tiga slide. Tiga slide ya. Tiga slide ya itu 20 juta. Di Dermapro ya. Dermapro. Gini. Oke. Dijawab dulu tuh katanya di. Jangan-jangan di endorse. Jangan-jangan endorse ya. Kalo endorse sih gak dong. Bayar ini kan sama dokter Hartono. Di Nibel. Bukan itu elektronik. Iya. Hartono. Elektronik tau denger. Hartono elektronik. Aku tanya. Iya bener-bener. Aku kan gak pernah OP-OP. Tapi nanti aku abis tinju tanggal 12 Juni. Iya. Tinju lawan ikan mujair. Kau siapa? Siapa? Lawan Irma Dharma Wangsa. Beneran gak? Beneran gak? Beneran gak? Beneran. Beneran. Gua dukung Irma. 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 Lu ban aja dukung gue deh. Pokoknya untuk lu sama Irma Dharma Wangsa. Harus ada satu yang menang. Irma Dharma Wangsa. Iya. Iya. Irma. Irma gak gak ada. Kayaknya kalau aku liat-liat ya dari posturnya kalau untuk bertanding nih. Kamu sama Kak Irma. Kak Irma yang bakal menang. Beneran. Beneran. Beraturan jagain hidung sama bibirnya. Iya BMK Manun ya. Ya gue Ruben, Anwar, Nasar kan dukung Irma. Iya. Cuman kalian yang dukung lu doang. Hahaha. Lu dukung siapa? 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 Dukung Irma ngepul satu konde gue. Wah. Nanti gue buktikan. Nanti gue buktikan. Nanti gue buktikan gue yang menang. Lu buktiin omongan kita bener. Ayo. Ayo. Nuki. Irma. Irma. Nanti kita akan kembali lagi ya. Akhir-akhirnya kalau ini mau nanti pertanyaan apa sih buat Mbak Kung Kung. Boleh langsung aja di kolom komentar sekarang ya. Mbak Kung Kung. Kita kembali. Setelah lagi tetap di ketawa itu berkah. Hahaha. 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 Ha 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 ha! Haha.